Intro Ciao! Atuti! Bienvenuti! Are you go gaming? Tornadi Novo Continuer Remo Master League Alexandria Oke teman-teman, jadi kita mulai lagi. Sebentar lagi teman-teman, mungkin aku pakai Facecam dalam waktu dekat nanti ya. Sebentar lagi. Sekarang kita mulai dan ini adalah Partai Hidup Mati. Sebetulnya bisa dibilang siapa yang akan melaju ke perempat final? Apakah Alexandria ataukah Barcelona? Kita recap dulu. Aku recap dulu sebentar teman-teman ya. Lebih baik ke sini aja langsung ya. Ini dia hasil dari lag pertama. Kita menahan imbang Barcelona di Kamnu. Dengan ya ini bisa dibilang 50-50. Di satu sisi kita tidak berhasil membobol ke luang Barcelona. Tapi di sisi lainnya, paling tidak abis ini kita main kandang. Tapi kalau kita kebobolan, itu kita akan mempersulit diri sendiri pastinya. Dengan laga-laga lainnya, Lazio masih berpeluang. Kalau mereka bisa menang 2-0. Atalanta sudah cukup di atas angin. Terus Villarreal juga masih ada peluang. Lainnya, semuanya masih terbuka peluangnya. Termasuk Trap Zone Sport juga. Basic task masih ada peluang juga. Oke. Dan aku mau lihat sebentar untuk top score di OEL. Kalian lihat ada Auba dengan 11 goal. Dikuti oleh Gerard Moreno dan Pablo Fornals. Dengan wakil kita nggak ada teman-teman ya. Sama sekali nggak ada. Hanya Balotelli dengan 3 goal. Oke. Ya, langsung aja kita mulai. Dan ini kayaknya sudah main teman-teman ya. Sudah main ya. Oh belum. Jadi kita next dulu aja. Sambil kita lihat nanti kita juga harus masih fokus ke seri A. Kita akan menghadapi Sassolo setelah laga menghadapi Barcelona ini. Ya, kita lihat dulu teman-teman ya. Malen akhirnya sembuh. Untung sebenarnya nggak lama. Tapi otomatis aku nggak bisa turunkan Malen di sini. Terus aku nggak usah lihat kelas semuanya Barcelona. Terakhir kali mereka berada di peringkat keempat di La Liga. Dan sekarang aku mau lihat dulu untuk strategi dari Barcelona. Oke. Ada perubahan dari mereka ya. Di belakang masih tetap. Minggisa dengan Eric Garcia, Des, dan Jordi Alba. Di keeper ada perubahan. Sebelumnya Arno Tenas. Sekarang menjadi Vito Manun. Terus di tengah ada perubahan. Yang nggak main siapa ya? Aku lupa teman-teman. Yang pasti Koke sekarang main. Berdamping dengan Pedri dan Franky. Siapa yang nggak main ya? Antara... Kemarin siapa ya? Puits mungkin. Puits atau... Gav. Oh, Niko. Kemarin Niko yang main ya. Ya, ya. Dan sekarang nggak main. Oke. Terus di depan mereka juga ada perubahan. Kali ini Auba akan didampingi oleh Abde dan Lugdiong. Dengan meninggalkan Depay di bangku cadangan. Ada Vati juga di bangku cadangan. Kemarin ada Ilyas Akomak main. Sekarang nggak main. Oke. Strategi. Seperti biasa mereka di depannya main center. Belakangnya White. Ya. Goal getter. Kita lihat dulu sebentar. Untuk goal getternya. Ya. Sesuai. Top score. UEL. Dan sepertinya mungkin Auba juga top score. Masa itu mungkin di Liga. Nggak tahu juga. Tapi sudah 25 gol dari 32 laga. Sangat subur dari Auba. Dan tengah hati-hati. Sangat subur juga untuk asisnya. Dari Franky, Koke, dan Pedri. Sangat-sangat subur asisnya. Ya udah lah. Langsung kita mulai teman-teman ya. Kita akan main kandang. Semoga banyak yang fit. Semoga banyak yang fit. Marcelino akan turun. Dari menit awal. Terus Bogdan nggak bisa. Berarti Prestia akan aku turunkan. Berduet dengan Velkovich. Prestia Velkovich. Terus di kiri Saraki nggak bisa turun. Aku kan turunkan Matelo di kiri. Oke. Terus di kanan Aribas. Sepertinya. Tembilnya nggak bisa. Tembilnya nggak bisa. Berarti. Sebentar. Aduh, Aribas juga nggak bisa. Aku jadi bingung. Berarti. Waduh. Aku kayak harus turunkan Filipi. Bentar, bentar. Eh, Filipi. Tadi mana sih Filipi? Ah, ini dia. Filipi berarti akan turunkan di kanan. Begeto. Dari depan aku kayak akan turunkan Balotelli disini kali ini. Ya. Mungkin Balotelli akan aku plot sebagai main di cut aja lah Balotelli ya. Semoga ini lolos. Kalau nggak lolos. Balotelli akan semakin jarang bermain. Oke. Dan di belakang aku bawa. Eh, Lunin. Loonin. Jangan lupa. Lunin juga main. Terus bawa Mantovani sama Edu. Loonin. Terus aku akan bawa. Ehm. Supa. Atau bawa Ba aja. Terus. Bawa Tobi. Terus aku akan bawa. Malen. Aku bawa dulu. Dan Picardou. Yes. Sudah. Itu aja semua. Sudah semua. Di sini main center. Oke. Udah. Beres. Tinggal atur jersey. Oke. Kita pakai jersey utama. Dan mereka gini. Udah. Beres ya. Yes. Oke. Langsung aja teman-teman. Kita mulai. Kita menuju ke Ferrero Mokagata. ressaya. Lika Times Bambuah use hauraw Osmanات. Lika Times Bambuah luk Не vam nineteen tigongan. selamat menikmati 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 Oke lumayan sih Aberdeen menurutku lumayan ya Cuman kita gak boleh meremehkan Aberdeen Soalnya Ya kembali lagi mereka sudah pernah Menyingkirkan Lazio Pastinya itu Ya mereka Ada nilai tersendiri lah Bisa menyingkirkan Lazio Dan Lunin ditawar Tapi kayaknya aku akan Tolak aja sih Kalau Lunin ya Soalnya menurutku sejauh ini Lunin juga gak masalah Tampilnya ya kita lihat Pavlenka juga ditawar Mati Lo Ini juga ditawar oleh bulunya Aku belum tau sih ya untuk Mati Lo Soalnya kalau kita lihat umurnya Ya sebetulnya masih oke Secara umur secara kualitas masih oke Tapi nanti kita lihat lagi lah aku pending dulu Nah Lunin ini yang aku Tolak dulu aja untuk Lunin Karena menurutku dia juga baru aja datang Untuk Pavlenka aku gak tau Dia seumur 31 Kita lihat dulu nanti untuk Pavlenka ya Oke terus sekarang kita lihat dulu untuk scouting Scouting Eh bentar ini aku mau lihat Trincherry Trincherry ini 71 Ada perkembangan lah ya dari Trincherry Oke scouting Ini ada Kosono Back lever cushion 23 tahun overall 80 Lumayan sih agak murah juga ya Tapi nanti kembali lagi ya untuk masalah scouting itu Untuk masalah beli-beli membeli pemain itu nanti Kita lihat aja musim depan Jadi kita gak usah pikirkan sekarang dulu Yang penting sekarang ya kalau ada pemain dari scouting Kita tampung gitu ya Dan ini Bardi Pemainnya Levante Ini luar yang bagus untuk scouting Set piece teman-teman Kita lihat tuh Place kickingnya bagus Corningnya bagus Dan kicking powernya bagus Sebetulnya cukup bagus ini Aku masukkan dulu Tapi kita lihat dulu nanti ya Aku gak tau Apakah kita perlu mengganti center atau enggak Kita lihat dulu nanti untuk Bardi ya Oke Dan kita lihat dulu teman-teman Sassuolo Giornata ke-32 Di laga yang bersamaan Napoli akan menghadapi Atalanta Lumayan ini Siapa tau Atalanta bisa menjegal Napoli Dengan laga lainnya Ada Milan menghadapi Salernitana Terus ada big match Derby Fiorentina menghadapi Juventus Dan Inter akan menjamu Cagliari Oke Jadi ini bakalan Tekanan cukup tinggi pastinya Kita lihat Jarak antara kita Inter dan Napoli Sangat-sangat Dekat Untuk Juventus sudah terlalu jauh 10 poin Rasanya Sulit ya Tapi ya ini Lebih ke persaingan antara Inter Kita Napoli Bahkan Fiorentina Dan Torino pun masih berpeluang menurutku Karena jaraknya sangat dekat Dan ini tekanan sangat besar Sama-sama ya menurutku Untuk kita dengan Napoli Napoli menghadapi Atalanta Kita menghadapi Sassuolo 11-12 Antara Atalanta dengan Sassuolo Sama-sama tim Kuda Hitam Dan Kita harus hati-hati Kita main di markas Sassuolo Disini ya Oke Sekarang Kita lihat dulu untuk Susunan pemain yang diturunkan oleh Sassuolo Salah satu tim Kuda Hitam yang berbahaya Dan mereka mengandalkan Berardi di depan Skamaka Dan Fernando Oke Ada Fratesi di tengah Ada Mateus Henrique Dan ada Juricic Mereka mainnya center semua Berarti mereka lebih mengandalkan Lini tengah mereka Antara Juricic Hendrique Dengan Fratesi Kita lihat Goal getternya ada Berardi Justru lebih ke Berardi ya Karena mereka mainnya center Jadi kayak mereka Betul-betul mengoptimalkan Lini tengah mereka Makanya itu Kalian lihat Assisnya lumayan berbahaya Dalam Fratesi sudah 6 assist Mateus Henrique 8 assist Dan Juricic 3 goal 4 assist Dan Berardi Betul-betul menjadi Tempuan utama mereka Skamaka Kita juga harus waspada Dengan Skamaka Soalnya Skamaka Tipikal striker Yang memiliki tinggi badan Oke Ya Dan Oh ya Aku mau lihat dulu Aku lupa Kita mau lihat Aku mau lihat dulu top score Picardo kan lagi on fire nih Kemarin Kemarin itu Dia cetak bris Picardo ya Di laga terakhir Picardo mencetak bris Dan Tak ada tambahan 2 goal Jadi 12 goal Sekarang hanya berselisih 3 goal Dari Wow Pedro Di puncak Oke Jadi ini Picardo Sudang on fire Sudang bagus-bagusnya Di laga tadi Waktu menghadapi Barcelona Dia juga Luar biasa Memberikan 1 assist Dan ini kita lihat Marcelino Ferdinand Luar biasa 7 assist Dari Marcelino Hanya selisih 1 assist lagi Oke Langsung kita mulai Teman-teman Dan sorry teman-teman Tapi nanti Waktu laga Aku gak Gak usah pake Facecam Eh sorry Gak usah pake komentari Teman-teman ya Soalnya Terlanjur Maksudnya bukan terlanjur Dalam artian Ini soalnya ini Mepet teman-teman Ini aku Rekaman di hari yang sama Di hari yang sama Jadi ini Sudah segera Aku harus selesaikan editnya Aku harus segera upload Teman-teman Dan ini agak masalah ya Menghadapi Sassuolo Jersey-nya agak masalah Soalnya sama-sama iju Kita mau pake jersey utama Gak mungkin Jadi yang paling memungkinkan Kayak gini Sassuolo harus pake jersey kedua Dan Kita pake jersey kedua juga Oke Dan Ini nanti Aku akan Coba lebih Nge-push Picardu Untuk tampil di liga Soalnya dia Berpeluang top score Dibandingkan Balotelli lah Mungkin ini Balotelli Untuk Di cup aja Di Europa League aja ya Seperti ini Yang kita turunkan Nanti gini deh Teman-teman Nanti untuk episode Besok Mungkin Aku udah pake Facecam lagi aja deh Udah lumayan sih Betul-betul Ya kondisi itu Sudah lumayan membaik banget Meskipun ya Belum yang betul-betul Fit 100% Belum tapi Udah agak membaik Jadi kayak aku mungkin Udah mulai bisa pake Facecam Mulai besok ya Jadi ini Terakhir tanpa facecam Teman-teman ya Dan sorry terjadi insiden Aku juga gak tau Tadi aku Lekaman semuanya Bayi-bayi aja Tiba-tiba Itu kayak Ketarik dikit tadi Untuk Make-nya Jadi ya Malah gak ada suaranya Oke Jadi seperti ini Yang aku turunkan Teman-teman ya Di belakang Prestia Akan berduet dengan Bogdan Dan Saraki di kiri Mantufani di kanan Aku agak takut Kalau mau turunkan Edu Jangan dulu deh ya Dan Picardu di depan Malen di kiri Dan di kanan Sergio Aribas Tobi sebagai Gelendang serang Oke semoga bisa Berjalan dengan baik Semoga kita bisa Mengatasi tekanan Dari Sassolo Karena ini Sangat berat Sassolo bukan Tim sembarangan juga Main di markas mereka Dan kita ada Tekanan besar Dari Napoli Masalahnya itu Yang kita hadapi itu Banyak Gak sekedar menghadapi Sassolo Tapi juga Menghadapi tekanan Dari Napoli Istilahnya itu Ini Laga wajib menang Bagi kita Betul-betul Laga wajib menang Soalnya kalau Kita memang masih Pengen menuju Ke Liga Champions Musim depan Kita harus menang Di laga ini Oke soalnya nanti Kita masih menghadapi Lawan-lawan berat juga Next ya Oke langsung kita Menuju ke Mapei Stadium Terima kasih telah menang 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 Terima kasih. 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 Brice dari Picardo Betul-betul lagi on fire banget Picardo Udah 3 laga beruntun ya Kemarin terakhir kali di Liga Dia mencetak Brice Dan sekarang Brice lagi Dan kita lihat Napoli Ditahan imbang oleh Atalanta dan Inter Milan Setelah mengejutkan kalah dari kali hari 0-2 Jadi kita dipastikan Menuju peringkat 2 Berjarak 3 poin dari Inter dan juga Jarak 3 poin dari Napoli Wow oke Lumayan nih lumayan Kita lihat plasma sementara Kita betul sekali menuju peringkat 2 Dengan jarak 3 poin Dan Torino juga mulai mendekati Jadi ini betul semakin seru Tapi nanti kita juga masih harus menghadapi Lawangan berat Kita masih headweight dengan Inter Milan Terus kita masih menghadapi Torino juga Dan aku lupa kalau gak salah Kita masih ketemu Lazio nanti Jadi 6 laga tersisa Tapi Bakalan cukup berat Jadi ini kita masih harus perjuangan ekstra Kita juga harus masih membagi fokus Dengan Europa League Yang sudah memasuki Bapak perempat final Dan kita akan menghadapi Aberdeen Di next ini dia Kita langsung headweight Langsung menghadapi Aberdeen Oke Kita nanti terlebih dahulu Bertandang ke Marcus Aberdeen ya Dan terlihat ini Scouting Bamba Ini AM lah ya AM sayap Seperti itu ya Picardus Marcelino Dan Bogdan Terbih menjadi team of demand Yang naik ini Ada Supa naik 1 Picardus naik 1 Dan Trinceri naik 1 Oke Lumayan Picardus Sudah 73 Overallnya Terus Aku mau lihat dulu Untuk scoutingnya Dan itu ada Sergio Ramos Dan ini masih Sergio Ramos Yang asli ya Bukan yang Reinkarnasi Jadi masih asli Umur 39 tahun Tapi kayaknya Enggak lah ya Soalnya Sudah terlalu tua Jadi Sudah terlalu tua Kayaknya Enggak usah deh Memang mungkin Sebetulnya pengalaman butuh Tapi itu Yaudah lah Kita juga sudah ada presia Ya Memang jauh sih Membandingkan presia Sama Ramos Tapi ya sudahlah Oke Dan ini ada Jonah Tantah Kita juga ditawari Jonah Tantah Nanti ya Kembali lagi Seperti biasa Untuk Masalah Pemain Itu kita tampung-tampung Dulu aja Tapi Untuk Eksekusinya nanti aja Kita pikirkan Di musim depan aja Oke Dan ini jadi Bamba teman-teman Sama Jerson 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 ini tipikal Pemain yang Merata lah ya Cukup merata Di semua hal ini Kita lihat dulu nanti Aku juga belum tahu Untuk Jerson Perlu gak sosok Jerson Tapi menurutku Kalau memang kita Bisa sampai berlagak Di Liga Champions Kita harus cari Yang lebih Yang lebih Powerful lagi Untuk meningkatkan Kedalaman squad Menurutku ya Karena Kalau sampai kita Berlagak di Liga Champions Lawan-lawannya Kayak kemarin Kita menggerak Barcelona itu Jadi tipikal-tipikal Kayak gitu Banyak banget Kita pasti bertemu Ya teman-teman Seperti Bayern Real Madrid City Itu bakal sangat berat Pastinya Dan Bamba ini lumayan bagus Coba kita lihat dulu ya Bamba Speednya lumayan kenceng Oke Terus Aku juga Akan lihat Ke top score Teman-teman ya Setelah tadi Picardo menambah 2 goal Kita lihat Apakah Hua Pedro Ya Dia tambah 1 Jadi sekarang Masih berjarak 2 goal Dari Hua Pedro Tapi luar biasa Picardo langsung Tepat Di bawah Hua Pedro Sekarang Sama dengan Kutro nih Goalnya Dan aku Lihatkan sedikit Juga teman-teman Untuk ini Semua ya Rekor Semuanya Untuk nanti Objektif nanti aja Teman-teman ya Soalnya aku Lupa Tapi kalau gak salah Yang saya ingat aku Yang pasti Asis ya Tobi 7 asis Jadi kurang 1 Marcelino kan yang sudah Tobi 7 Dan Aribas 6 Jadi yang mungkin Paling mendekati Tinggal Tobi Dan Aribas Untuk bisa mencapai 8 asis Di musim ini Dan Picardo Sekarang 11 skill Dari Picardo Oke Ya Lumayan Lumayan Baluteli Mungkin nanti Aku lebih Tempatkan Ke Eropalik Baluteli Ya Oke Dan next Teman-teman Kita akan menghadapi Aberdin Bertandang dulu Kita ke Markas Aberdin Dan setelah itu Dilanjutkan Akan menghadapi Spezia Yaudah Tengah-tengah Sekitulah aja Jangan lupa tekan tombol Subscribe Like Comment di bawah Dan share Ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye